Pemadam kebakaran datang dan mereka langsung bisa mengidentifikasi kalau asap itu berasal dari apartemen 15B milik Teresita Hai ya, welcome back to another episode of YouTube and Chill Nama aku Yuvie dan hari ini aku mau menceritakan kisah kematian yang beda dari biasanya Beneran deh, setelah kamu nonton sampai akhir, kamu bakal at least komen wow OMG banget Oke, hari ini background videonya sedikit berbeda dari yang biasa Menurut aku sih gak sedikit berbeda ya, tapi kayak jauh berbeda Dan to be honest, tempatnya tuh wow bagus banget Let me show you Yes, jadi khusus hari ini aku bakal filming di Hotel Kempinski di Bali I love, love the view a lot Anyway, let's get the story started Nah, karakter utama cerita hari ini bernama Teresita Basah Dia lahir di kota Dumaguete di Philippines pada tahun 1929 Dan Teresita ini memiliki orang tua yang tajir ya Jadi dia itu hidupnya comfortable sekali dan dia adalah anak satu-satunya Nah, sejak kecil Teresita ini sudah suka dengan musik Saking sukanya dengan musik setelah dia lulus SMA Dia memutuskan untuk kuliah jurusan musik di Amerika Tapi setelah dia lulus kuliah, dia sadar kalau passion yang realnya adalah merawat orang yang sakit Jadi setelah dia lulus kuliah di Amerika, dia kembali ke Philippines, tepatnya di Manila Dan mengambil jurusan perawat di Assumption College Nah, setelah dia lulus, dia kembali lagi terbang ke Amerika, tepatnya di Chicago Dan bekerja sebagai terapis pernafasan di sebuah rumah sakit yang bernama Edgewater Seumur hidupnya, Teresita memutuskan untuk tidak menikah ya Entah apa karena dia nggak menemukan pangeran sejatingnya Atau memang dia memutuskan untuk nggak mau nikah We will never know Tapi yang jelas, dia hidup sendiri di sebuah apartemen dekat rumah sakit di mana dia bekerja Dan ketika dia tidak bekerja di rumah sakit, dia akan mengajar les piano di apartemennya Nah, apartemen Teresita sendiri terletak di 2740 North Pine Grove Avenue, nomor 15B As you can see, apartemennya itu kelihatannya not bad ya Dan tampaknya ini adalah apartemen yang cukup penuh ya Jadi setiap lantai, setiap kamar itu pasti ada orangnya Oke, kita fast forward ke tahun 1977, tepatnya pada tanggal 21 Februari Tahun itu Teresita berusia 47 tahun, dia masih single dan dia hidup sendiri Tepannya pada pukul 8 lewat 40 menit malam, sepasang suami istri yang tinggal di lantai yang sama Apartemen Teresita tiba-tiba menghirup bau asap Nah, mereka nggak tahu itu asalnya dari mana Jadi, mereka pun langsung menelpon pembersih apartemen Dan perasa pembersih apartemen itu naik ke atas Mencium bau asap juga, dia tahu something is wrong gitu Dia pun langsung telepon pemadam kebakaran Dan beberapa menit kemudian, pemadam kebakaran datang Dan mereka langsung bisa mengidentifikasi Kalau asap itu berasal dari apartemen 15B milik Teresita Benar aja, ketika pemadam kebakaran membuka pintu apartemen Teresita Apartemennya itu udah setengah terbakar gitu Nah, untungnya dengan cepat api bisa dipadamkan Tapi sayangnya Teresita tidak bisa diselamatkan Jadi, ketika pemadam kebakaran berusaha gitu ya Untuk mencari Teresita Mereka menemukan sesuatu yang janggal Di ruang tamu, itu ada kasur yang dilempar ke lantai gitu Dan ketika pemadam kebakaran mengangkat kasur tersebut Mereka sangat terkejut Karena mereka menemukan Teresita di bawah kasur itu ya Dia itu sudah dalam keadaan tidak berbusana Dan tubuhnya itu sudah hampir sepenuhnya terbakar Selain itu, ada pisau yang ditusuk tepat di dada Teresita I know, super creepy, super scary Polisi pun langsung dipanggil Karena pemadam kebakaran yakin Kalau ini adalah pembunuhan Dan bukannya bunuh diri gitu ya Polisi pun datang Dan satu hal lain yang mereka perhatikan Dari apartemen Teresita ini adalah Apartemennya itu sudah dalam keadaan acak-acakan Seakan-akan ini adalah kasus perampokan Slash pemerkosaan Dan pembunuhan Polisi yakin kalau pelaku pembunuh Teresita ini Sengaja mencoba untuk membakar tubuh korban Supaya tidak ada tanda-tanda jejak atau apapun Yang bisa membantu polisi untuk menangkap pembunuh Oke, sekarang aku bakal kasih sedikit deskripsi gitu ya Kayak what really happen gitu Jadi, polisinya itu bilang Kalau tubuh Teresita itu kan udah nggak berbusana gitu di lantai Setelah itu, pembunuhnya mengambil baju-baju Teresita Menaruh di atas tubuhnya gitu Lalu menghidupkan api Setelah itu baru mengambil kasur dari kamarnya Dan menimpa Teresita Anyway, kan tadi polisi yakin ya Kalau Teresita itu adalah korban pemerkosaan juga Tapi, atopsinya itu menunjukkan Kalau dia itu sama sekali nggak diperkosa gitu loh Kayak beneran pembunuhnya itu Hanya melepaskan bajunya aja Supaya kelihatan seakan-akan Dia itu diperkosa Padahal nggak sama sekali Oke, so I don't know, kayak aku nggak bisa bilang terima kasih juga ya Maksudnya untung aja Karena, I don't know Something super bad happened to her Rest in peace Ini membuat polisi jadi bertanya-tanya gitu loh Apa sih motif pembunuhan si Teresita ini Seorang perempuan yang baik-baik Dia hidup sendiri Dia juga tampaknya tidak memiliki musuh Setelah ditanya-tanya ke rekan kerjanya Like, what is going on gitu loh Siapa sih yang mau menyerang Dan membakar Teresita gitu Ketika digeladah apartemen Teresita juga Polisi nggak tahu itu sebenarnya ada barang apa saja yang hilang Karena kan Teresita tinggal sendiri ya Murid-muridnya yang datang buat lesbiano juga nggak gitu perhatiin Dia tuh ada barang berharga apa Jadi polisi juga nggak tahu barang berharga apa yang hilang dari apartemen tersebut Nah satu-satunya petunjuk yang bisa polisi dapatkan dari apartemen Teresita adalah Sebuah note yang bertuliskan Quote, beliin tiket nonton untuk AS Siapa AS atau apa AS? Apakah ini nama pembunuhnya? Atau ini hanya huruf yang random saja Polisi nggak bisa cari tahu Karena lagi-lagi nggak ada jejak apa-apa gitu loh Di apartemen Teresita Jadi mau nggak mau Lama-lama kasus ini pun menjadi dingin Dan setelah diatopsi Jasa Teresita diterbangkan kembali ke Filipina Dimana dia dikuburkan dengan hormat Ketika aku ngerisaj tentang kasus ini ya Aku penasaran gitu Kayak oke gimana sih caranya jasad diterbangkan dengan pesawat gitu Dan ternyata something interesting Kamu itu sebagai keluarga ataupun teman Itu kamu nggak bisa menerbangkan mayat itu sendiri Kamu harus menggunakan jasa rumah duka Dimana mereka lah yang akan memprepare ya Dan mereka lah juga yang akan mengurus dengan pesawat Lalu tubuh itu bakal diterbangkan Dan yang lebih menarik lagi adalah Setiap tubuh yang diterbangkan itu dia ada nama samarannya gitu loh Supaya penumpang pesawat tuh nggak takut Jadi sesama pilot maupun pramugari Mereka bakal memanggil jasa tersebut sebagai Jim Wilson Kalau kamu pernah dengar nama Jim Wilson Ketika kamu sedang berada di pesawat Mungkin saja ada tubuh yang terbang juga dengan kamu Yang pastinya bukan di tempat duduk dong ya I hope so Ini adalah fakta dari Google Ya mungkin versi Amerika Aku nggak tau apakah ini juga sama dengan versi Indonesia Buat kamu yang bekerja sebagai pilot Ataupun pramugari Ataupun kamu punya informasi tentang ini Make sure untuk komen di bawah karena aku pengen tau banget Like it's interesting Anyway, 5 bulan setelah Teresita dibunuh Detetive yang menghandle kasusnya Namanya adalah Joseph Stachula Mendapat telepon dari orang misterius Penlepon adalah seorang dokter Yang namanya adalah Joseph Chua Nah siapa itu Joseph Chua Dia memiliki seorang istri Istrinya bernama Remy Chua Dan Remy ini adalah rekan kerja almarhum Teresita Di rumah sakit Edgewater juga Jadi apa hubungannya gitu kan Ketika dokter Joseph menelpon detetive Joseph Dia nggak mau ngomong secara detail gitu loh Cuman dia bilang aja gitu Apakah kamu percaya dengan hal supernatural Kepada detetive yang pastinya skeptis dan juga logical Jadi detetive itu karena dia open banget ya Dia pengen tau informasi sebanyak mungkin gitu Dia pun iya-iya aja dan dia bilang Sure, I'm open for it gitu kan Akhirnya dokter Joseph Chua pun bilang Kalau oke kalau misalnya kamu open Untuk hal-hal supernatural Aku pengen kamu datang ke rumah aku Aku dan istriku bakal ceritain semuanya Jadi detetive Joseph pun setuju Dan dia bersama dengan rekan detetivenya Yang bernama Lee Eplin Dan sama-sama ke rumah dokter Joseph Chua Dimana mereka bertemu dengan Joseph dan juga Remy Chua Dan pada saat itulah Joseph mulai bercerita Jadi dia bilang seperti ini Sejak beberapa bulan yang lalu Istrinya itu kerap dirasuki oleh roh Teresita Ini semua dimulai ketika Remy sedang istirahat di ruang perawat ya Dia sedang tidur siang Tapi gak lama dia terbangun Dan di depannya itu udah berdiri Teresita Dalam bentuk roh gitu Kan si Remy tau kalau Teresita itu udah meninggalkan Dia pun akhirnya takut banget Terkejut dan dia langsung lari keluar dari ruang istirahat Dan berharap untuk tidak pernah lagi melihat roh Teresita Tapi itu tidak terjadi karena lebih parahnya lagi adalah Beberapa minggu setelah kejadian Dokter Joseph dan Remy sedang berada di rumah Joseph sedang nonton di ruang tamu Sedangkan istrinya sedang tidur di kamar Gak lama kemudian Si Joseph mendengar teriakan dari istrinya Nah dia pun masuk ke dalam kamar tidur Untuk tahu like What happened to you Remy You know Pas dia lihat Istrinya itu masih dalam keadaan tutup mata gitu Tapi dia kayak komat kamit gitu Nah satu hal yang aneh Yang Joseph perhatiin juga adalah Suara istrinya berubah Ketika dia mendekati istrinya Dia tanya apa yang terjadi Istrinya ngomong Saya bernama Teresita Basa Dan saya butuh bantuan kamu End quote Dokter Joseph pun heran ya Dia yang kayak Oke this is weird Tapi karena dia juga ngerasa aneh Dia pun tanya aja gitu loh Kepada istrinya yang sedang tidur gitu Dia tanya kayak Butuh bantuan apa gitu kan Nah si istrinya Slash Teresita Bilang kalau Quote Seorang laki-laki masuk ke apartemen saya Lalu membunuh saya Tolong laporkan dia ke polisi End quote Nah belum sempat si dokter Joseph tanya Nama laki-laki itu siapa Istrinya tuh sudah terbangun Dan ketika ditanyain Hey Kamu tadi bilang kamu Teresita loh Istrinya tuh yang kayak gak inget Apa-apa gitu Nah tapi Ketika si Remy melihat Kalau suaminya itu Beneran kayak yakin banget ya Bukan play prank on her Dia pun mulai merasa takut Dokter Joseph juga sedikit takut Tapi Karena mereka tidak memiliki Bukti yang kuat gitu loh Untuk ngomong Oke misalnya si Joko gitu Itu adalah Pemunuhnya gitu ya Mereka tuh gak bisa laporin ke polisi dong I saw what happened too Okay You saw it But you can't prove it Karena itu Beberapa minggu kemudian Remy kembali Kerasuka Kali ini Teresita Marah Kepada dokter Joseph Dia bilang Kok kamu gak laporin ke polisi Gitu kan Kayak aku udah bilang Aku udah rasukin isi kamu Like what's going on gitu kan Nah si dokter Joseph pun bilang Kalau Aku tuh gak mau keliatan bego gitu ya Kayak aku tuh gak tau Pembunuh kamu tuh namanya siapa What is the bookie gitu Kayak gak bisa gitu kan Akhirnya Teresita pun bilang Namanya adalah Ellen Shawery Dia adalah rekan kerja saya Dia asisten perawat Di rumah sakit Edgewater Ketika saya minta bantuan Untuk betulin TV saya Bukannya dia membantu saya Dia malah Membunuh saya Menusuk saya di dada Membakar saya Dan mencuri perhiasan saya Gitu kan Ketika dokter Joseph Mendengar itu Dia mulai tertarik Karena dia rasa kayak Wow ini tuh adalah Detail banget gitu loh Gak mungkin Istrinya juga bisa tau gitu kan Oke Roh Teresita pun kembali Berbicara Dan bilang kalau Iya jadi Ellen ini Dia mencuri Empat Perhiasan Saya Dan perhiasan ini tuh adalah Kado dari ibu saya Perhiasannya juga adalah Pemberian dari ayah saya Kepada ibu saya Ketika ayah saya Berlibur ke Perancis Tolong Kamu sekarang Laporin ke polisi Even saya juga bisa Kasih kamu Nama-nama orang Yang bisa Menidentifikasi Kalau benar Perhiasan ini adalah Milik saya Yaitu keluarga Teresita gitu kan Oke Setelah itu Dokter Joseph Langsung menuliskan Semua detail Yang dia Dengar Dan pada saat itulah Dia yakin Kalau oke Aku sudah punya bukti Let me Tell the police Gitu kan Nah inilah cerita lengkap Yang didengar oleh Detektif Joseph Dan Detektif Lee Dimana dengan bukti itu Mereka pun mencoba Untuk meninterogasi Ellen Shawari Apakah benar gitu loh Di malam itu Dia ada datang Ke rumah Si Teresita Untuk bantuin TV Dua detektif ini Langsung datang Ke rumah Ellen Dan Ellen Yang dengan sangat tenang Dia setuju aja Untuk ditanya-tanyain Dilama kemudian Detektif Joseph Mengajak Ellen Untuk mau gak kamu Ikut ke kantor polisi Bentar Untuk kasih sedikit Penjelasan gitu ya This is nothing gitu Kamu gak bakal ditangkap Gitu kan Ellen pun setuju Ketika Joseph Menginterogasi Ellen Di kantor polisi Detektif Lee Bertanya-tanya Kepada Pacar Si Ellen ini Yang namanya adalah Yangka Kamlo Jadi Detektif Lee pun tanya Apakah Beberapa bulan ini Pacar kamu itu Sudah kasih kamu Hadiah perhiasan Gitu kan Dan dengan Cepat Si Yangka Langsung bilang Kalau ada Dia ada kasih aku Empat perhiasan Dan salah satunya Adalah Kalung Giyok Yang sedang dipakai oleh Yangka saat itu Dan cincin Pearl Yang juga Perhiasan itu Dia pakai Detektif Lee pun Bilang Kalau Oke boleh gak Kamu Kasih aku Semua perhiasan Kamu Hanya untuk Informasi aja Gitu loh It's nothing gitu Nah Yangka juga Kooperatif Dia kasih semua Perhiasannya Kemudian Detektif Lee Dimana Setelah itu Detektif Lee ini Dia dengan Sangat pintar Dia menelpon Keluarga-keluarga Teresita Dan menyuruh mereka Untuk nge-point gitu loh Dari semua perhiasan ini Apakah beneran ada Perhiasan Teresita Di Segerumbulan itu ya Dan Hebatnya Keluarga-keluarga Teresita Dengan sangat cepat Bisa Nge-point ke Empat Perhiasan Yang mereka Yakin adalah Milik Teresita Nah Di ruangan Interogasi Lain Ellen terus ditanyain Oleh Detektif Joseph Apakah kamu Membunuh Si Teresita Ellen pertama kali Dia bilang Kalau Bener Di hari itu Aku ada disuruh Untuk ngebutuhin TV Milik Teresita Tapi ketika aku Sampai disana Ternyata alat-alat Yang aku ambil Itu gak cocok Untuk ngebutuhin TV Jadi Aku bermaksud Untuk kembali Ambil alat lagi Tapi Aku memutuskan Untuk ngga gitu loh Dan aku akhirnya pulang aja Aku gak tau Apa yang terjadi Dengan dia setelah itu Gitu kan Tapi kayak Bullshit banget Gak sih Nah Detektif Joseph Yang mendengar itu Dia gak percaya Sama Ellen Karena jelas banget Kamu pergi sana Terus kayak kamu Dituduh sebagai Main suspect Tapi kamu bilang Kamu gak membunuh dia Gitu Like Okay that's weird Perhiasan Teresita Ada Di kotak perhiasan Pacar kamu Dan kamu gak tau Siapa pembunuh Teresita Nama kamu Itu inisialnya adalah AS Tapi kamu bilang Kamu bukan pembunuh Teresita Okay weird Akhirnya Setelah Ditekan lagi Oleh detektif Joseph Dan diberikan Gininya Semua bukti-bukti Akhirnya Ellen pun Mengaku Dan dia bilang Kalau bener saja Aku membunuh Teresita Jadi itu Pada saat aku Pertama kali dateng Aku Melihat Dia tuh ada beberapa Barang yang Lumayan gitu loh Di rumahnya Dan karena aku Gak punya uang Untuk bayar Rental rumah aku Mau gak mau Aku memutuskan Untuk merampok Barang dia Tapi The thing is Dia gak merampok aja Dia juga Membunuh Teresita Jadi si Ellen bilang Jadi si Ellen bilang Kalau setelah Dia kembali Untuk kedua kali Ke apartemen Teresita Begitu Teresita Baru mau tutup Pintu aja Si Ellen Dia langsung Mencekik Teresita Dari belakang Lalu dia Mengambil pisau Dapur Dan menusuk Teresita Di dada Sampai Teresita Meninggal Setelah itu Supaya Mengibuli polisi Dia pun Melepaskan Baju Teresita Setelah itu Dia berusaha Untuk mencari Uang gitu loh Di dompetnya Dan juga di tas Teresita Tapi uang yang ditemukan Sangat sedikit sekali ya Yaitu 30 dolar saja Dan itu gak cukup Untuk rental Jadi mau gak mau Menurut Ellen Dia pun mencuri Perhiasan Teresita Sebelum Kembali ke rumahnya Nah karena Ellen Mengaku bersalah Akhirnya dia mendapatkan Hukuman 14 tahun Penjara Tapi Setelah dia Di penjara Selama 5 tahun aja Dia Dibebaskan Oke This is the end Of the story Aku ingin tahu dong Opini kamu ya Menurut kamu apakah Ini hanya Rekayasa Dari Remy Cua saja Dia tuh gak bener-bener Kerasukan oleh Roh Teresita Atau Menurut kamu Beneran Teresita itu Merasuki Remy Dan berusaha Untuk Memecahkan Kasus Pembunuhannya Sendiri Comment down below Anyway Kalau kamu nonton sampai akhir Thank you so much Hari ini aku pakai Lashes dari Ahura Lash Dan tipenya adalah Mykonos Aku gak punya Sample-nya disini Cause like I only bring one But anyway Ini tuh adalah Tipe yang Rome ya Jadi buat kamu yang Pingin Lashes yang lebih natural Try this out Dari semua aku cuma Ambil satu pasang Karena Magnetic Lashes ini Bisa dipakai Up to 40 kali Jadi beneran bisa dipakai Berulang-ulang Dan comfortable Banget Sekarang juga lagi ada Diskon besar-besaran Di Shopee Oke Make sure to Check it out In the links Down below Hari ini Aku pakai lipstick Dari Huda Beauty Dan warnanya adalah Wedding Day Anyway Thank you so much For watching I love you all Stay safe Stay beautiful Stay handsome Stay healthy Stay amazing And yeah I will see you In my next video Bye Sampai jumpa